Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pokoknya dia murni beribadah Ini disebut Al-Muqar Rabun Yang kedua ada orang ahli ibadah yang disebut Abror Siapa Abror ini? Abror ini ciri-cirinya adalah Dia orang ahli ibadah Tetapi ibadahnya ini Masih berputar untuk kepentingan dirinya sendiri Dia beribadah karena kepentingan hidup bahagia di dunia dan di akhirat Dia beribadah karena kepentingan surga Dia meninggalkan masyarakat karena takut raka Nah ini Orang-orang yang masih melihat dirinya Dan melihat Allah SWT dalam tanah petik Itu Al-Abror Sementara kalau orang-orang yang dalam tanah petik Hanya melihat Allah SWT berada Itu Al-Muqar Rabun Nah Imam Ibn Al-Tawilah pada hikmah kali ini itu Menjelaskan kepada kita Jika kamu melihat Abror Orang-orang yang masih dalam makom Abror Maka jangan kamu sepelekan Maka disebutlah Jadi kalau kamu melihat Orang-orang yang punya mirip banyak Kelihatannya dia suka sholat Suka puasa Suka siratu rohmi Dan suka melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya Terus Jangan dicara Jangan terlalu atas bicara Ah dia itu ibadah cuma dari surga saja Ah dia ibadah karena tak pernah Maka tidak boleh begitu Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Tanda-tanda orang ma'rifat Karena kita tidak pernah tahu Betapa indahnya pemberian Allah SWT Jadi kalau orang sudah senang melaksanakan amal sholat Amal sholat itu menjadi bukti Bahwa dia itu mendapatkan hidayah dan taufik Dari Allah SWT Kalau dia sudah suka melaksanakan amal sholat Maka amal sholat tersebut menjadi bukti Kalau dia mendapatkan wari dari Allah SWT Tidak akan terjadi Kalau tidak ada wari Jadi dengan kata lain Kalau ada orang-orang yang beribadah Kelihatan ibadah secara lahir Yang itu baik Ya sudah kita katakan Baik Tetapi sebaliknya Kalau ada orang-orang yang kelihatan ibadahnya kurang Kita juga jangan menyebarakan juga Siapa tahu dia justru orang-orang dalam makhom al-mukor Robun yang ibadah lahirnya kelihatannya kurang sempurna Tetapi hatinya bos Dia adalah al-mukor Mukor Robun So kalau begitu Kita jangan pernah menyebarakan Setiap kebaikan yang sesuai dengan ajaran Allah SWT Karena kita tidak pernah tahu Betapa indahnya ajaran Allah SWT Dan kita tidak pernah tahu secara jelas Tanda-tanda orang yang ma'arifah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!